Saudara Ginkin, ini surat PHK untuk Anda. Mohon maaf, karena perusahaan ini sudah bangkrut. Banyak hal yang terjadi di tahun 2020. Harapan dan impian terpecah karena keadaan. Kebingungan dan kepanikan mulai berdatangan. Tapi, apa yang harus aku lakukan? Hanya ada kekhawatiran pada penghasilan karena dirumahkan. Terima kasih telah menonton. Di pagi itu pun, dijumpai aktivitas baru seperti bersantai. Karena tidak ada kegiatan. Banyak keinginan yang digantungkan. Karena bersinggungan dengan penghasilan. Mencari cara tanpa keluar rumah meraih masa depan. Entah bagaimana cara esok aku mencari makan. Mungkin, aku harus berteman dengan harapan. Tingkat pemutusan hubungan kerja karena virus corona di Indonesia pada tahun 2020 mencapai lebih dari 2 juta pekerjaan. Hal tersebut berdampak pada perekonomian saat ini. Terutama, karena diberlakukan esis PSBB yang memungkinkan masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan atau beraktifitas di luar rumah. Hal tersebut bukan hanya berdampak pada perekonomian saat ini. Melainkan, tulisnya mencari lapangan pekerjaan. Tapi, kadang apa yang kita inginkan harus ada pengorbanan. Hidup di masa pandemi ini memang susah mencari penghasilan. Akan tetapi, kita bisa membuat pulang usaha sendiri. Seperti membuat desain atau jasa kreatif-kreatif lainnya. Di tengah keterbatasan ini, mulailah optimis. Kalau hanya diam di rumah, Anda bisa menciptakan pulang usaha Anda sendiri. Merelakkan sesuatu untuk menjumpai masa depan. Terima kasih banyak ya, mas ya. Sudah niat, bagaimana saya? Oh iya, sama-sama mas. Memang di masa pandemi ini seperti ini agak sulit untuk mendapatkan penghasilan. Iya sih mas, niatnya juga moda ini yang bisa jadi keren sama. Wah, bagus itu. Kalau memang untuk usaha, kalau mau, mas saya punya solusi. Mas, apa itu mas? Sebentar. Coba mas pakai ini. Itu apa mas? Ini adalah solusi kehidupan. Terima kasih. Karena kau mengenalkanku dengan aset masa depan. Terima kasih. 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 Terima kasih.